Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi jumpa lagi di segmen analisa kripto dan video kali ini kita akan bahas untuk koin STMX teman-teman seperti biasa ini direquest oleh Bang Jandrik apa udah nyangkut katanya dan salam sukses lalu Bang Oke salam sukses lalu Bang kita lihat STMX ya atau namanya adalah StormX StormX ini adalah sebuah platform semacam platform belanja gitu ya semacam e-commerce itu yang memberikan reward berupa kripto karansi ya salah satunya adalah STMX jadi fungsi dari token ini itu salah satunya adalah sebagai cashback reward teman-teman kalau kita lihat dari website resminya dia di StormX.io teman-teman bisa temukan ya ini adalah cara termudah untuk memperoleh kripto ya kurang lebih cara kerjanya adalah kalau teman-teman mendownload aplikasinya silahkan register dengan email kalian ya bisa dapetin di Playstore Appstore atau di Google itu langsung aja untuk download kemudian login teman-teman dengan email kemudian akan menemukan beberapa brand fashion atau brand yang berani sini ya seperti Agoda salah satu sebagai travel agent teman-teman selain itu juga ada Adidas Nike eBay pasti teman-teman udah tahu Levi's juga Lego nah ini adalah platform-platform yang mana dia itu bekerja sama sama platform StormX fungsinya buat apa jadi StormX ini StormX ini sebagai marketplace-nya jadi mirip seperti Shopee jadi seperti Tokopedia jadi teman-teman bisa membeli merchant di sana bisa membeli apa namanya fashion fashion di sini teman-teman jadi nanti teman-teman akan lihat tuh mana yang bisa dapat cashback mana yang enggak jadi kurang lebih gitu ya nanti kalau yang ada berlaku cashback itu kalian akan dibayarkan atau diberikan cashback berupa crypto jadi kurang lebih itu sih fungsi daripada token ini kita cek dia di sini mungkin kita bisa lihat marketplace-nya Oh ini kita harus download dulu ya nah ini gambarannya kurang lebih teman-teman aplikasinya kita bisa berbelanja di sini ada jam tangan ada sepeda dengan berbagai macam game ada game apa namanya PlayStation juga PSP ya kemudian dan lain sebagainya ada banyak yang bisa kita lakukan di platform ini terutama yang berhubungan sama belanja belanja jadi cashbacknya berupa crypto jadi kurang lebih seperti itu kalau kita lihat dari supply maksimum token ini itu sekitar 12,5 miliar token sementara yang terilis baru sekitar 10 miliar token berarti masih ada 20% yang belum terilis volume perdagangan daripada strongx mengalami penurunan yang lumayan signifikan dari Twitter enggak terlalu banyak karena memang token ini diciptakan yaitu untuk reward untuk hadiah ya teman-teman jadi menurut saya ini token bukan bukan cocoknya bukan bukan buat investasi tapi melainkan sebagai sebuah reward kalau teman-teman melakukan atau membelian beberapa produk yang ada dijual di e-commerce nya jadi gitu sih dia hanya berlaku sebagai sebuah cashback dan sebagai alat investasi kalau kita lihat dari bagian holder untuk token ini paling banyak dipegang oleh satu walet ini mungkin ini dia banyak belanja ya sehingga dapat cashback banyak teman-teman kalau kita lihat dari jumlah kepemilikannya itu sempat dilakukan akumulasi di 2023 terus kemarin di bulan Juli tanggal 22 Juli ya 2023 itu mulai melakukan penjualan token dengan sangat-sangat signifikan market kena dump kemudian market volatile dan kembali dump dilakukan teman-teman jadi pemilik walet nomor pertama itu udah jualan kemudian kalau kita lihat dari kepemilikan nomor dua hanya 9% kalau kita bandingkan sama yang tadi dia punya kepemilikan sampai 47% mayoritasnya di walet nomor dua ini justru trend masih terbilang sideways ya akumulasi sudah dilakukan sejak 2022 kemarin ya itu sih menurut saya yang punya kuasa paling besar sekarang adalah ini walet ini teman-teman 48% bayangin gede banget sementara retail hanya punya sekitar 6% jadi menurut saya pergerakan market itu akan sangat ditentukan oleh walet yang ini jadi ya itu yang bisa teman-teman untuk hati-hati ya ya concern buat hati-hati secara pergerakan gimana untuk token ini baru aja listing teman-teman sejak 2020 kemarin marketnya cukup stabil harganya sempat naik lepam sampai kisaran 0,06 dolar sekarang udah mulai masuk fase koreksi dan kemarin sempat spike naik teman-teman sampai 0,01 tapi so far sekarang sekarang udah kembali dalam posisi normal cara volume perdagangan tepat ketika wheelsnya jualan volume perdagangannya tinggi ya jadi data ini menurut saya valid ketika walet nomor satu ini jualan dengan transaksi yang dilakukan kisaran 23 Juli kemarin itu kurang lebih yang lebih yang ini kisaran 21 23 itu volume perdagangannya sangat-sangat tinggi ketika harganya naik ke 0,01 justru pemilik wheels pemilik token nomor satu ini jualan teman-teman itulah seperti saya bilang ini adalah pemegang kendali untuk token ini jadi sembari dia akumulasi sejak kita lihat ya 8 Mei 2023 pemilik wallet ini melakukan akumulasi 8 Mei itu di sini ya kurang lebih di sini dia akumulasi 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 harganya turun terus di akumulasi sampai harganya naik sampai di sini dia jualan kejam banget ya jualan kemudian market turun sempat naik bentar jualan lagi makanya kalau kita lihat di sini ya sempat di akumulasi terus dibanting ini lagi teman-teman itu sih yang yang menurut saya jadi concern secara fundamental token ini bukan diciptakan buat investasi melainkan buat cashback jadi kalau teman-teman memang mau di niat invest di sini menurut saya itu ide yang kurang begitu bijak kalau kita perhatikan secara pergerakan juga dia sangat volatile dengan volume perdagangan yang sangat-sangat rendah ya smart money nya kemarin sempat muncul tapi menurut saya belakangan bakalan kurang begitu menarik harapan saya nah ini harapan karena kita udah dapat data soal pergerakan wheels yang melakukan akumulasi sejak 8 Mei kemarin teman-teman ini rencana ya saya nggak diketahui teman-teman jadi wheels itu kan akumulasi dari sini dari sini sampai ke sini berarti average price yang mereka dapat itu ada di kisaran 0,0040 kisaran level segitu ya average price nya jadi kemungkinan harga kalau dia mau exit di market pasti dia jual dalam posisi untung padahal itu menurut saya level yang paling ideal buat laku buat melakukan penjualan yaitu adalah di kisaran atas di atas harga 0,006 jadi itu level yang ideal buat teman-teman melakukan penjualan jangan jual di harga murah di 0,004 jangan jual di sana lebih baik jual di atas 0,006 saya harap harganya masih bisa menguat kembali tapi semuanya itu tergantung daripada wheels yang punya ini kalau dia memang mau exit harganya dinaikin ini teman-teman manfaatkan untuk jualan begitu sih yang bisa kita lihat untuk sekarang ini polumenya kecil dan sangat didominasi oleh oleh pemilik water number 1 ini jadi menurut saya analisa teknikal itu gak akan terlalu berpengaruh jadi yang kita bisa lakukan adalah ya analisa pergerakan dari uang ini dana ini teman-teman karena itu yang paling menggerakkan market jadi gitu aja buat STMX semoga bisa bermanfaat Bang Jandri dan akhirnya saya Andre makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati